Intro Komunitas Kopi Numbay menggelar pelatihan barista di Jayapura Kegiatan ini berlangsung selama 4 hari dimulai dari tanggal 29 Oktober hingga 1 November 2024 di salah satu bedroom hotel di bilangan entrop kota Jayapura Kegiatan ini mendapatkan dukungan langsung dari Bank Indonesia dan mengundang beberapa SMK kejuruan di kota Jayapura seperti SMK 1 Pariwisata Jayapura, SMK Negeri 2 Jayapura, dan SMK 5 Jayapura untuk turut serta dalam pelatihan barista ini Roger Lim, selaku koordinator kegiatan sekaligus Ketua Komunitas Kopi Numbay menyampaikan bahwa inisiatif ini bertujuan memperkenalkan dunia kopi kepada siswa-siswa SMK yang memiliki minat terhadap bidang ini Sebenarnya kita dari komunitas sendiri punya suatu keinginan untuk kita coba merambah ke sekolah-sekolah untuk meningkatkan minat yang teman-teman di SMK punya ini untuk di profesi barista Kita pengen mengenalkan dunia barista di belakang bar Jadi kan untuk yang selama ini teman-teman SMK yang mungkin mereka tahu paling cuma datang ke kedai pesan untuk kita tinggal tarik memilangannya Sekarang kalau di sini kita pengen kasih tahu nih apa yang terjadi sebelumnya di belakang bar Di sini mesin tersebut di belakang bar Untuk ini yang diundang, kebetulan ini kami juga disupport dari Bank Indonesia Untuk yang mereka undang pada kesempatan ini adalah dari SMK 1, 2, sama 5 Jadi kalau untuk SMK 1 memang kebetulan mereka sudah punya jurusan perhotelan sama data Boga Kalau SMK 2 juga sudah punya yang perhotelan sama Untuk SMK 5 kebetulan mereka dari ekonomi kreatif yang memang masih jadi satu yang basingungan untuk usaha kopi ini Roger Lim yang sudah lama berkecimpung di dunia perkopian menjelaskan Kegiatan ini penting mengingat antusias penikmat kopi di Papua kian meningkat Kalau dilihat dari 1-2 tahun belakang ini Semenjak festival kopi yang pertama kali dibuat tahun 2018 Kedai-kedai kopi di kota Jayapura ini banyak sekali berkembang Waktu dengan berkembangnya kedai-kedai kopi ini Yang diperlukan juga adalah para barisanya Untuk teman-teman kopi di sini, teman-teman kami yang punya kedai kopi Kadang-kadang itu kesusahan mencari orang Jadi kadang ada yang mau melamar tapi memang tidak ada basic Agak susah sebenarnya kalau mau dicoba diajarkan Jadi dengan harapannya kami kita buat pelatihan untuk SMK yang memang targetnya adalah siap kerja Teman-teman yang di sini sudah punya skill basic untuk di dunia barista Untuk langsung kerja di kedai-kedai yang ada di kota Jayapura ini Jadi tidak menutup kemungkinan mereka bakal jadi kedai atau bahkan punya kedai sendiri Salah satu siswa SMK Pariwisata Doklima Jayapura Oktavia Maria Erika Puraro mengungkapkan kegiatan ini menarik Karena telah menambah wawasannya tentang kopi Rasanya senang Terus kita juga bisa menambah wawasan tentang kopi Kalau harapan saya mungkin nanti ke depannya Kayak lulus sekolah gitu kita bisa membangun kafe Bisa melanjutkan ilmu yang kita pelajari dari sini